Seperti yang dikatakan tadi, tidak mudah ternyata untuk menghadirkan Joshua disini ya, karena dia masih dalam di alam kebingungan, di alam kesedihan, dan merasakan seperti... Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kira-kira kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemaya Nyescin, dan pada video kali ini, saya akan membagikan kepada teman-teman semua mengenai Nyai Dewi, dimana dia mencoba melakukan ritual untuk memanggil arwahnya Joshua, yang telah diduga kemarin ditembak mati karena diduga melakukan pelecehan terhadap istrinya Ferdi Sampo. Nah, teman-teman, oleh karena itu, sebelumnya mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Makanya hujan bisa berhenti. Nah, terlalu banyak spekulasi-spekulasi dari orang-orang yang katanya bisa berkomunikasi dengan Joshua, tapi sekali lagi, nyai ingin mencoba dulu. Kalau betul-betul bisa dipanggil. Biasanya, orang yang meninggalnya tidak wajar, atau mati dibunuh seperti ini, arwahnya itu dalam posisi kebingungan. Karena belum waktunya dia meninggal, tapi dihabisi. Nah, Nyai akan coba manggil. Kalau memang bisa kita panggil, kita akan bisa berkomunikasi, tapi kalau tidak, mungkin memang kita tidak boleh memaksa arwahnya untuk hadir. Ini, nyai pakai salah satu dari minyak yang memang dibutuhkan untuk memanggil orang-orang yang memang harus dipanggil. Ini, nyai akan coba, tapi nyai sekali lagi, nyai katakan, nyai tidak bisa menjanjikan apakah betul-betul Joshua itu datang atau tidak. Karena sebenarnya kita tidak pantas memanggil orang yang sudah tiada, apalagi dalam kondisi seperti ini. Tapi biasanya, orang yang meninggalnya tidak wajar seperti ini, itu akan datang menuntut balas di hari ke 30 hari, hari ke 40 harinya. Jadi, hitungannya 30 hari, 40 hari. Itu dia akan datang kepada orang yang melakukan pembunuhan kepada dirinya. Itu biasa terjadi, ya. Nah, nyai bukan nakut-nakuti, loh ini. Bukan, gitu loh. Nyai akan coba berkomunikasi. Semoga Joshua mau dipanggil. Insya Allah, bener-beneran, ya. Nyai tidak bisa berjanji, gitu loh. Cuma, nyai berusaha. Terima kasih. 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 Pada para pelaku, tidak akan lama lagi Joshua akan datang, mungkin dia akan bertanya entah dalam wujud apa, entah dalam mimpi, atau dia datang langsung mewujud di depan orang yang melakukan kejahatan pada dia, biasanya begitu. Dan biasanya dari beberapa orang pelaku ini, kalau nyanyi jujur melihat ini beberapa pelaku ini lebih dari tiga. Pelakunya lebih dari tiga, dan yang menembak kepala itu dalam mutapanya. Ya, nah itu mudah-mudahan terkuat, tapi agak lambat ya. Karena akan banyak settingan, akan banyak konspirasi, akan banyak pesanan, akan banyak apa ya, kalau nyanyi bilang itu, kita untuk mendapatkan kebenaran keadilan yang hakiki agak mustahil. Tapi semudah-mudahan, apabila betul apa yang nyanyi rasakan barusan, si pelaku, betul-betul pelaku utamanya bisa dikuat, bisa ditangkap. Nah, bukan pelaku boneka. Yang nyanyi takutkan adalah adanya pelaku boneka, yaitu orang yang diminta untuk menjadi pelaku dan dibayar untuk mempertanggungjawabkan perbuatan orang lain. Nah, nyanyi berharap keadilan, kebenaran akan terungkap atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun settingannya manusia, tapi kalau Allah mengatakan kunfaya kun, maka terkuatlah segala kebusukan, kebejatan orang-orang yang menghabisi Joshua. Nah, itu dia videonya teman-teman. Kita sudah tonton dan kita sudah melihat bagaimana Dewi Tanjung melakukan ritual untuk memanggil arwah Joshua ya. Untuk bisa berkomunikasi, menghadirkan arwah Joshua yang telah meninggal. Diduga kasus tembak-menembak polisi dengan polisi kemarin. Dimana diduga Brica Dirje ini melakukan pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo. Namun, demikian teman-teman harapan kita semua supaya kasus ini bisa diungkap sejujur-jujur mungkin. Dan doa-doa kita supaya jangan sampai ada penegak hukum atau pihak-pihak penegak hukum kompromi terhadap kasus ini. Kita percaya bahwa kita memintai keadilan, kita mengharapkan keadilan terhadap apa yang terjadi. Terhadap Brica Dirje dan khususnya keluarganya yang telah berduka dengan sedalam-dalamnya saat ini. Dimana anak mereka kehilangan nyawa. Nah, tanpa alasan yang jelas, tanpa alasan yang bisa dibuktikan. Nah, semuanya ini masih di awan-awan. Dan kita berharap agar ini cepat-cepat diungkap. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.